selamat menikmati umat manusia di dunia disibukkan dipusingkan oleh isu keterbatasan sumber daya alam BBM katanya langka cadangan minyak katanya hanya cukup untuk 12 tahun dan berbagai isu-isu yang terus berkembang di masyarakat tentu isu-isu ini cukup meresahkan Anda, mengkhawatirkan Anda apa yang akan terjadi bila cadangan minyak benar-benar habis akankah kiamat datang, akankah saya akan menemui ajalku mati sehingga mati dengan cara yang mengenaskan, karena kelaparan karena terjadi perang sodara karena kekurangan BBM dan lain sebagainya tentu tidak percayalah Anda tidak akan mati umat tidak akan binasa, kecuali pada waktu yang telah Allah tentukan ketika telah datang hari kiamat namun ingat isu-isu ini terus berkembang dan terus diucapkan namun itu semuanya adalah dilandasi karena jauhnya kita dari nilai-nilai iman, percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dunia ini tidak pernah memutus jatah rezekinya kecuali kelap bila kiamat telah datang Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan segala sesuatu di sisi Allah itu ada persediaannya ada perpendaharaannya namun bukan itu yang menjadi masalah bukan keterbatasan yang menjadi masalah yang menjadi masalah memang Allah subhanahu wa ta'ala sengaja menurunkan semuanya itu dalam kadar yang terbatas dalam jumlah yang terbatas tidak dikeluarkan semuanya tidak dihambur-hamburkan semuanya dikeluar diberikan kepada kita dalam satu waktu Allah telah menggambarkan telah menjelaskan andai Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu rezekinya tanpa batas tanpa hitungan ini saya kekacauan kehancuran lah yang akan terjadi walau basatullah rizqa li'ibadihi labagau fil ard andai Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan rezekinya ini kepada untuk manusia semuanya tanpa ada batas tanpa diatur tanpa ditakar apa yang terjadi labagau fil ard manusia pasti akan melampaui batas berfoya-foya menghamburkan harta kekayaan dengan cara-caya yang tidak benar karena percayalah keterbatasan BBM keterbatasan minyak emas tambang emas sumber energi dan lainnya itu memang sudah menjadi kodrat ilahi demikian Allah menginginkan puasanya rizqa Allah ini terbatas karena kalau tidak terbatas anda tidak akan pernah menghargai rizqa Allah kalau tidak dibatasi anda akan meremehkan akan menghinakan merendahkan menyianyikan memandang sebelah mata nikmat Allah subhanahu wa ta'ala padahal semuanya itu adalah nikmat yang harusnya anda hormati anda hargai anda jaga anda pelihara anda gunakan sebagaimana mestinya karena dahulu di dalam petuah orang-orang bijak mereka mengatakan wajadna fakdaha inda fakdaha kita baru merasakan kita baru menyadari bahwa nikmat itu terasa nikmat sebiji korma itu berarti kapan? ketika korma telah habis sebiji itu ada artinya sebiji itu ada nilainya sebiji itu betul-betul terasa nikmat kapan? ketika semuanya telah habis sekarang satu liter BBM misalnya terasa nikmat kapan? ketika kita harus mengantri di belakang pom bensin ratusan meter mungkin bahkan berjam-jam kita harus menanti hanya untuk mendapatkan satu liter kita merasakan oh ternyata BBM itu berharga ini nikmat ini dan nikmat itu terasa semuanya kapan? ketika persediaan terbatas sikap bijak seorang muslim telah diajarkan Rasulullah Sallallam hargalah nikmat jangan pernah disiasiakan ikhtanim khomsan qabla khomsin manfaatkan lima hal sebelum datang lima hal diantaranya adalah ghinaka qabla fakrik ketika engkau memiliki ketika engkau mendapatkan kelapangan manfaatkan manage kelola dengan cara yang benar jangan dihambur-hamburkan karena nikmat tidak ada yang abadi nikmat tidak ada yang kekal itu hanya sesaat itu hanya sementara karena Allah tidak menurunkan rezekinya dalam hitungan yang berlebihan semuanya ditakar semuanya diukur karenanya Umar memberikan petuah yang sangat indah coba sesekali engkau merasakan hidup orang susah merasakan hidupnya orang miskin merasakan bagaimana susahnya hidup orang yang memiliki keterbatasan tidak memiliki rizki yang banyak uang hanya sedikit rumah sempit pakaian juga hanya beberapa helai sesekali engkau mencoba hidup seperti itu karena tidak ada yang kekal di dunia ini tidak ada yang abadi dunia ini semuanya itu akan berubah semuanya itu akan serna semuanya akan habis sebagaimana manusia dahulu anda lahir menjadi anak kecil kemudian tumbuh kembang menjadi dewasa dan akhirnya anda akan kembali menjadi orang tua rentah dan akhirnya juga akan meninggal dunia pun demikian tidak ada yang kekal anda sekarang memiliki seribu dengan dibelanjakan akan menjadi lima ratus anda memiliki satu miliar dengan anda belanjakan akan menjadi seribu saja semuanya itu akan terus berputar tidak ada yang abadi karena bersikaplah cerdas dalam memanfaatkan rezeki membelanjakan harta janganlah belanjakan dengan cara-cara yang foya-foya jangan dibelanjakan dengan halal yang haram belanjakanlah untuk keperliangan yang halal belanjakanlah dengan cara-cara yang bertanggung jawab manfaatkanlah seperlunya adapun israf tabdir menghambur-hamburkan nekmat menyanyiakan harta kekayaan itu adalah dua hal yang diperangi dalam islam makan minum perpakaian serta bersedekahlah selama anda terbebas dari dua hal ini saraf dan makhilah berlebih-lebih dan kesombongan sehingga anda memfoya perfoya-foya membelanjakan dalam membelanjakan harta menggunakan imat Allah semoga petuah singkat ini permantauki anda membuka wacana anda bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap menyikapi menanggapi dan menggunakan riski yang telah diberikan kepada anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati